Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini, aku bakalan nge Shopee How Produk brand lokal seperti yang ada di Thumb Nile Nah ini aku beli produk-produk terbaru mereka Ada sandal, terus juga ada dompet, dan juga ada tas Dan ini produknya udah aku cobain ya, kemarin sandalnya udah aku cobain Aku bakalan review detailnya ke kalian dan harganya itu terjangkau banget Platform Rp50.000an aja dengan kualitas yang super oke banget temen-temen pastinya Yuk tanpa berlama-lama lagi, kita mulai langsung aja video reviewnya Sebelum aku mulai review produknya, aku mau infoin penting nih tentang perawatan kulit Jadi gak cuma wajah kita aja nih yang dirawat, tapi kulit badan kita, kaki dan tangan wajib banget nih kita rawat Buat kalian nih yang mager ke salon dan budgetnya pas-pasan Bisa banget perawatan di rumah aja sama seperti aku 3 tahun belakangan ini Pertama, wajib banget yang namanya pake body scrub Nah body scrub ini gunanya untuk mengangkat sel kulit mati, debu, dan kotoran Minimal itu 1 minggu, 1 kali lah atau 2 kali nih temen-temen Nah aku ini pake produk Scarlett, kenapa? Karena dia tuh scrubnya gak sakit sama sekali Terus juga gak kasar sama sekali Dan kandungannya bisa mencerahkan Serta gak bikin kulit kita kering Nah ini kita scrub kayak gini aja Diemin 3 menitan lalu bilas hingga bersih Lanjut nih setelah pake body scrub Kita bilas pake body wash atau sabun mandi Nah pemilihan sabun mandi itu penting banget Karena ada beberapa sabun mandi yang bikin kulit kita makin kering dan juga kusap Aku pake Scarlett body wash Cuman variannya aja yang ganti-ganti Nah ini aku lagi pake yang pomegran Dia itu ada bulir-bulir scrubnya Jadi bisa buat mengangkat sel kulit mati dan kotoran juga Terus aku suka kandungannya Dia ada glutathione dan juga ada vitamin E Gak bikin kulit kita kering Serta mencerahkan kulit kita Nah part yang paling penting yaitu Penggunaan body lotion Disini karena Scarlett baru mengeluarkan produk terbaru mereka Yaitu body serum Jadi aku tuh pake body lotion di combo dengan body serum Nah body serumnya ini baru ada yang varian happy Jadi kalo kalian punya body lotion Scarlett varian lain Kalian bisa tetep mix sama si varian happy ini Untuk yang body serum happy ini Produknya Scarlett bagus banget nih Kandungannya ada ceramit, glutathione, hyaluronic acid, niacinamide, glycolic acid, tea butter, dan vitamin E Terus juga ini ada seratin hyalur plus Nah ini kalo kalian pake ini sehari 3 kali ya Kayak dari pagi terus siang kalian pake lagi Terus juga malem mau tidur kalian pake lagi Nah untuk pemakaiannya kalian pake body serum terlebih dahulu Sebelum pake body lotion Ini aku olesin aja dulu ya Kayak gini Body serum ini testurnya lebih kayak ke encer sedikit dibanding body lotion Tapi cepet meresap dan gak bikin kering juga Tuh Langsung meresap gak bikin kering atau lengket sama sekali sih kalo di kulit aku ya Tuh Ini aku udah pakein body serum Lanjut aku pakein body lotion Jadi pake body lotionnya itu mau Varian scarlet up-an aja terserah temen-temen Ini aku lagi pake yang variannya fantasia tuh Udah sisa segini Ini wanginya enak seger gitu ya temen-temen Dikit aja pakenya gak usah banyak-banyak Yang penting kalian pakenya rutin setiap hari Dan kalo kalian pake body serum di kombo dengan body lotion Dan setiap harinya itu bisa mencerahkan 3 kali lebih maksimal ya temen-temen Nah tuh beda kan kalo dibandingin ini lebih cerah yang udah aku pakein body serum dan body lotion Nah temen-temen itu tips body care dari aku Jadi wajib banget kalian pakenya rutin ya Pagi terus siang kalo kayak beraktifitas di luar rumah biar gak kering Dan juga malem sebelum tidur Nah untuk penggunaan body serum ini bisa 3 kali lebih mencerahkan ya temen-temen Buat kalian yang kulitnya sawo matang yang penting bersih terus juga cerah Bukan yang kusam atau kering dekil gitu ya temen-temen Buat kalian yang mau beli nanti link produknya aku bakalan taruh di deskripsi box Oke kita lanjut review produk brand lokal lagi nih temen-temen Kali ini aku bakal review dompetnya terlebih dahulu Ini harga yang paling murah yang aku beli di toko ini di video kali ini Nah ini tuh dapet dashbacknya gitu ada tulisannya Damelia Dan bisa diserus jadi kalo kalian mau kasih kado ini oke banget ya Ada kayak ginianya jadi lebih mewah gitu Terus juga ini ada kartu garansinya Jadi bisa diklaim garansi kalo misalnya ada kerusakan Aku sih belum pernah ngeklaim garansi ya temen-temen Karena emang belum pernah ada kerusakan sama sekali gitu Nah untuk dompetnya aku pilih yang varian krim Dia tuh banyak banget varian warnanya Dan juga ada versi kroko Ini aku pilih yang versi kulit biasa ya temen-temen bukannya kroko Untuk ukuran dompetnya dia sedang gak terlalu gede dan gak terlalu kecil banget Jahitannya rapi aku suka sama bahannya dia tuh halus banget Kulit sintetisnya tuh yang halus banget Terus jahitannya rapi modelnya juga simple banget Kalian tinggal buka aja nih kayak gini Dan bagian dalamnya seperti ini Ini lumayan sih ya buat naro kartu tuh banyak banget slot kartunya tuh Banyak banget di bagian sininya juga ada Di sini juga ada tuh Tuh ya banyak banget dan juga ini ada tulisannya Damelia Jahitan dalamnya juga rapi Ini juga bisa naro uang nih Uang kertas nih di bagian sini Bagian belakangnya tuh Ya kayak gini Aku suka banget sih ini bahannya bagus Terus juga warnanya banyak ya temen-temen Ini aku pilih warna kayak gini Biar warnanya kalem aja Karena udah bosen warna hitam Tuh Ini dompet yang pertama ya Harganya 50 ribuan Nanti aku bakalan screenshotin harganya Atau linknya aku bakalan taruh di diskusi Jadi buat kalian yang mau kasih kado Budgetnya murah Ini wajib banget cobain dompet ini Karena bagus banget Oke temen-temen kita lanjut ke produk selanjutnya Yang aku suka banget Yaitu tas Ini tuh tasnya udah aku pake sekali Dia tuh pake kotak dus gitu Jadi gak penyok sama sekali Dan ini juga dapet dashback Ini ada tulisannya Damelia Tuh bisa diserus juga Cuman dashbacknya warnanya gelap ya Beda sama si dompet tadi Nah untuk tasnya ini aku beli yang ini Aku lupa namanya Pokoknya ini tasnya itu pasti banget Empuk gitu loh temen-temen Bentar Empuk guys Nah ini aku udah pake sekali Lumayan banget nih Muat banyak Aku suka banget Dan kemarin kan aku sempet review juga ya Tas yang ini Cuman warna hitam Karena aku beli warna camel itu Gak ada Abis gitu ya kan Jadi aku dikirimnya warna hitam Nah kebetulan mereka ini ngeluarin dua warna terbaru Yaitu warna salem Dan warna mint Ini aku beli yang warna salemnya cantik banget Kayak camel gitu Cuman lebih kayak blush gitu lah Pink gitu kan Tapi pinknya gak keliatan pink banget Ini itu dari mail store Dan aku dapet dua tali ya Yang pertama ini tali shoulder kayak gini Ini tuh kayak kaku gitu Dan yang kedua tali sling bag Sling bagnya ini Seperti yang udah aku pernah review Bagus banget Dibandingin produk Apa yang kemarin aku battle gitu kan Bagus banget lah yang ini aku suka Nih dia tuh talinya Rapi banget Terus juga Untuk ininya nih Kualitasnya oke temen-temen Dan yang ini tuh ada tulisan Damelia nya Yang ini Gak ada tulisan Damelia nya Yang ini polos temen-temen Nah ini bisa di sling bag Sling bagnya itu ada kayak ginanya Jadi bikin pundak kita itu gak sakit sama sekali Jahitannya rapi ya Untuk tasnya Nyak warna salem Kayak gini Moda simple banget Terus juga jahitannya rapi Dan ini empuk temen-temen Tuh empuk ya Kita buka bagian dalamnya Aku bilang muat banyak banget Karena dia tuh ruangannya ada banyak nih temen-temen Nah yang pertama ini Tuh Terus tengah-tengah ada resetting juga Terus yang belakang Yang belakang ada slot nih Terus juga ada logonya Dan ada kayak kantong kecilnya gitu Di bagian belakang Dan bagian kuringnya itu tebel banget Jadi oke Ini resettingnya juga bagus nih Ada logonya juga Gamelia Aku kemarin muat handphone Dompet Makeup Semuanya muat disini Cuman yang aku bilang Kekurangannya satu tas ini Yaitu Kalo kalian beli Nanti untuk ini cantolannya Ini kemarin aku sempet copot Pas nyampe rumah Jadi kalian mesti kencengin aja Mau pake gunting Atau pake tang Yang penting dikencengin Untuk bagian pengait sininya nih Biar gak copot Nah kemarin aku ngalamin copot ya Mungkin kurang kencang gitu Copotnya cuman sebelah doang sih temen-temen Tapi undungnya bisa dipasang lagi Kalaupun gak bisa dipasang lagi Kalian bisa claim garansi Nah ini tasnya bagus banget Aku suka warna salem Dan ada juga warna minnya Buat kalian yang suka warna min Bisa banget beli warna min Ini produk yang kedua Oke produk yang terakhir Alias produk yang ketiga Ini aku beli sendal terbarunya mereka Kemarin aku udah cobain pake Enak banget Untuk gak bikin kaki sakit Atau kaki pegel Aku ambil size 36 Dan aku pilih warnanya yang taupe Nah aku suka banget nih Sekarang packagingnya itu Sendalnya udah dapet kayak ginianya Kemarin terakhir aku beli yang dapet Untuk pelindung sepatunya ini Atau sendalnya ini Waktu yang sama Collab sama Sargib temen-temen Cuman yang selain Selanjutnya aku gak tau Pake kayak ginian lagi atau enggak Nah sekarang ini aku beli Udah pake kayak ginian lagi Jadi lebih kayak mewah gitu loh temen-temen Aku suka nih Kalo kayak gini Biar sepatu kita juga gak rusak Nah ini ya Dia model simple banget Aku pilih warna kayak gini Biar netral Pake baju warna apa aja Dia warna giniannya banyak banget Talinya ya Jadi talinya doang yang beda Dan ini empuk ya Ini agak sedikit kotor tuh ya Udah aku pake kemarin Ini empuk Enak banget Gak bikin sakit Ada tulisannya juga Damelia Dan jahitannya Kalian bisa lihat sendiri ya Rapi banget nih temen-temen Terus kali talinya juga kuat Jadi gak bikin copot Atau gak usah takut copot gitu loh Untuk bagian bawahnya Dia gak licin sama sekali Enak banget buat dipake Cuman kalo aku Karena aku mungkin Sekarang gemukan Punggung kakinya Agak sedikit Tebel Jadi kayak nyeplak gitu Karena memang kumbung kakinya Terlalu tebel gitu ya temen-temen Mungkin kalo kalian yang kakinya normal Gak gendut atasnya gitu Bisa pake ini gak nyeplak sama sekali Tapi gak bikin sakit sama sekali ya temen-temen Cuman nyeplak aja gitu Nah untuk yang satunya lagi Kita buka nih Jadi dapet ininya dua ya Tuh bukan cuman satu loh Jadi mewah banget Kadang cuman 100 ribu temen-temen Tapi bagus loh packagingnya Nah ini yang satunya lagi Dia juga ada logonya Terus juga jahitannya rapi Ini model terbarunya mereka Dia modelnya kayak kotak gitu ya Kebetulan aku gak punya sendal yang modelnya kotak kayak gini Ini sumpah sih nyaman banget Terus ringan Empuk dan gak licin sama sekali Pilihan warnanya juga banyak Nanti buat kalian yang mau beli Bisa langsung cek linknya di deskripsi box Pokoknya ini keren banget deh Buat kado juga oke banget Soalnya packagingnya mewah banget nih temen-temen Oke temen-temen selesai sudah video review dari aku Produknya semua bagus-bagus banget Buat temen-temen yang mau beli saman kayak aku Bisa langsung cek linknya di deskripsi box Atau buat kalian yang mau beli pre-love aku Bisa langsung cek toko Shopee aku juga Linknya aku bakalan taruh di deskripsi box Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan info-info diskon dari aku Bisa langsung join di grup telegram aku Nanti linknya juga akan aku masukin di deskripsi box Dan buat kalian yang mau request Bisa ketik requestan kalian di kolom komentar ya Terima kasih yang udah tonton video aku sampai habis Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video aku selanjutnya